Sudah kelihatan mungkin? Ya, sudah terlihat Kak. Jadi tadi tantangan ya, tantangan. Kemudian, nah, cara menjadi pengusaha sukses dari nol. Sebagian besar orang kan pasti memimpikan ketika kamu di Indonesia pasti ingin jadi orang yang sukses dengan parameter kita yang sekarang banyak aset dan sebagainya. Tapi tentu itu nggak bisa kemudian melewati hal-hal yang nyaman ya, pasti berdarah-darah pasti. Jadi yang pertama, yakinkan dirimu bahwa kamu bisa, kita bisa untuk memulai bisnis itu, kemudian bersiapkan model bisnis yang akan dijalankan. Jadi model bisnis ini ada istilahnya kalau di teman-teman ekonomi, kayak istilahnya BMC lah, salah satu alat kita untuk membantu, untuk membentuk sebuah model bisnis kita, bisnis model kan pas itu. Mungkin teman-teman juga pernah belajar. Kemudian ada, kita harus berpikir out of the box. Artinya yang tadi, kita harus berani untuk berpikir di luar dari orang yang biasa pikirkan. Seperti banyaklah tokoh-tokoh yang kita kenal, contohnya kayak Steph Job, yang dia lebih, cara pandang dia dalam sebuah menjalankan bisnis itu luar biasa ya. Jadi proses-proses kreativitas ini akan mendorong kita untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dalam bisnis kita. Kemudian siapkan visi dan misi yang jelas tentu. Kemudian organisir diri. Nah, artinya organisir diri, karena kalau dalam bisnis itu, istilahnya kita harus menciptakan support team ya. Jadi nggak bisa, seperti yang saya katakan tadi, kita nggak bisa sendirian. Nah, sebelum kita membentuk support team, kita harus bisa mengatur atau nggak memanajerial diri kita sendiri. Artinya, kalau kita misalkan nggak bisa mengatur atau nggak bisa, nggak pinter-pinter ya, memanajerial diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengatur orang lain gitu kan, atau nggak mengatur bisnis kita yang tentu itu sangat luar biasa ya effortnya. Dan ribetnya pastinya gitu. Kemudian racit membuat catatan. Nah, ini catatan artinya kita harus ada poin-poin yang harus kita catat dari setiap perjalanan bisnis kita. Kemudian, misalkan kita sedang, apa namanya, kita harus, apa namanya, benar-benar catat hal-hal penting. Tujuannya untuk evaluasi juga. Kemudian fokus pada satu bisnis dulu. Nah, ini juga. Jadi, kalau bagi pemula, kalau yang masih belum, istilahnya, terbiasa dengan sebuah sistem dalam bisnis, jangan sampai ada cabang dulu, harus fokus dulu. Kemudian yang ke-8, harus siap menghadapi kemungkinan terburuk. Nah, ini resiko yang seperti yang orang-orang takutkan. Jadi, namanya orang bisnis pasti gambling ya. Jadi, takut untuk memulai terbuka terhadap setiap evaluasi. Nah, kita harus berani open mind, karena kita harus siap dikritik. diberikan saran, entah itu kritiknya sifatnya enggak membangun, ataupun belum membangun. Kita harus siap. Siapin mental kita di sana. Kemudian, terus belajar dan jangan cepat puas. Nah, kadang ada orang yang memulai bisnis itu, tahu-tahu sudah mencuat gitu. Nah, ini yang mereka berbangga diri dan, wah, ini loh. Jadi, jangan sampai kayak gitu. Kita harus terus belajar, kita harus mengupdate hal-hal baru, karena berbicara bisnis itu juga berhubungannya dengan masyarakat yang kita ketahui, perilaku konsumen, perilaku masyarakat itu kan, fluktuatif ya, cepat berubah. Ada yang sifatnya tren, yang itu jangka panjang, ada juga yang, apa ya, fit ya, istilahnya. Fit itu kayak musiman gitu. Jadi, kita harus benar-benar apa ya, belajar, jangan sampai cepat puas. Kemudian, jalankan bisnis yang Anda sukai, seperti yang saya katakan tadi. sangat senang sekali, kalau menjalankan bisnis itu, passion kalian gitu. Jadi, nggak akan bosen, dan pasti akan selalu mengupdate ilmu-ilmu baru. Kemudian, jalankan bisnis, siapkan modal usaha. Seperti yang saya katakan tadi, modal usaha banyak, sudah hanya uang aja ya kan, modal aset yang lain juga perlu, kayak skill juga kita harus siapkan. Kemudian, lihat peluang bisnis, kita harus pandai-pandai melihat peluang bisnis, siapkan yang ini long last ya, jangan sampai yang misalnya video. Kalau video itu contohnya apa ya, cincau, terus apa ya, banyak ya fenomena yang bisnis. Es kepal milu. Nah, itu kan, mungkin peluang bisnis itu, kalau kita breakdown itu, ada peluang bisnis yang sifatnya, seperti yang saya katakan tadi, ada yang misalnya long last, ada yang itu, hanya sekedar tren yang tiba-tiba udah boom gitu, kemudian langsung down, udah hilang, lenyap gitu. Nah, kita harus pandai membaca peluang, ini masuk kategori pulang bisnis yang gimana nih, tren, ini masuk ke tren apa fit gitu, kita harus pandai-pandai peluang. Kemudian, tentukan target pasar. Nah, seperti yang dikatakan oleh beberapa pakar ya, nggak semua orang itu menjadi segmen pasar kita, jadi kita harus tegas pasar kita siapa. Mau mahasiswa, mahasiswa mana, mahasiswa awun apa mahasiswa unet, yang menjadi pasar prioritas kita gitu, karena setiap pasar itu, memiliki perilaku yang berbeda-beda, memiliki identitas yang berbeda-beda, memiliki latar belakang yang berbeda-beda, kita nggak bisa samakan. Nggak bisa kita kumpul rata ketika kita bikin bisnis, segmen pasar kamu, kamu mana, siapa gitu. ya semua orang. Sehebat-hebatnya MACD aja nggak, nggak semua orang kan, tiap hari ke MACD kan. Jadi, sehebat-hebatnya brand gede, ataupun orang-orang yang ada di dalam big brand itu, bisa mengait semua pasar yang ada, sekelilingnya. Jadi, kita harus berani tentukan target pasar, biar nggak wasting time. Contohnya, misalkan, kita ngejual fashion ke orang yang dia nggak, nggak tertarik terhadap fashion, misalnya. Karena, saking gambling-nya kita ya, dalam menentukan pasar gitu. Jadi, usaha atau effort yang kita lakukan, entah itu pakai strategi full marketing, full marketing, dan sebagainya itu, terasa useless, sia-sia gitu. Makanya, dengan kita menentukan target pasar, artinya membidik lah. Kita juga bisa menyesuaikan dengan, apa ya, manuver apa yang perlu kita lakukan nih, manuver apa yang pas nih. Contohnya, misalkan analoginya ya, misalkan kita mau membidik perusaha nih, terus kita membidik perusaha, terus alat yang kita pakai, cuma pistol yang, itu pistol angin atau apa gitu, yang nggak ngefek gitu. Jadi, dengan adanya tentukan target pasar ini, juga akan mempengaruhi bagaimana, kita menyusun strategi bisnis. Seperti itu. Dan yang berakhir adalah, bisnis yang baik adalah, bisnis yang dimulai. Seperti itu. Jadi, saya harap, materi yang, sedikit saya sampaikan ini, bisa sedikit memberikan gambaran, bagi kawan-kawan, bagi teman-teman. Mungkin lebih hasilnya kita diskusi ya, karena, sharing-sharing, saya juga belajar, saya tentu, meskipun saya sudah ada bisnis, atau nggak di wilayah praksis, saya sudah ada, ada beberapa brand, tapi saya juga perlu belajar banyak juga. Juga nggak terlepas belajar, dari kawan-kawan juga, melalui, melalui, apa namanya, kesempatan kita berdiskusi pada, sore hari ini. Itu. Mungkin, terima kasih, itu saja singkatnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak, atas penyampaian materinya. Tentunya, menambah pengetahuan kita, terkait dunia bisnis juga. Nah, langsung saja kita masuk ke sesi tanya-jawab. Ada pun sesi tanya-jawab, terbagi menjadi dua termin, dan tiap terminnya terdiri dari tiga orang penanya. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa mengetikan, maaf, bisa mengaktifkan fitur raise hand yang tersedia di aplikasi Zoom, ataupun mengetikan pertanyaannya di kolom chat. Ya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, ini sudah ada satu penanya, dari, ya, Kak Arya Beratama. Mungkin dari Kak Arya Beratama, dipersilahkan. Permisi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Saya, Arya Beratama, dari F2 Generasi 11, Mas Suwaris. Saya ingin bertanya, dalam merintis usaha, pasti kita memikirkan seperti pasar yang akan kita tuju. Namun, apakah bisa kita membuat, atau memiliki pasar sendiri, atau yang biasa disebut pasar eksklusif, kalau di, di umum itu, seperti kita menjual atribut klub sepak bola. Terima kasih. Ya, apakah sudah cukup, Kak Arya? Sama satu lagi ini. Terus, gini, Mas, bagaimana kita bisa meyakinkan pasar tersebut, agar produk kita bisa laku. Karena lingkup pasar eksklusif kan, juga kecil gitu, Mas. Itu saja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Ya, mungkin langsung bisa dijawab, Mas Faris. Oke. Mungkin juga, kalau misalkan ada penjelasan saya yang kurang tepat, atau ada yang pengen bisa membantu jawab, pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan tadi, dari Mas Arya juga, boleh. Jadi kita kan, mungkin lebih depannya saya di sini sebagai fasilitator juga ya, karena juga saya belajar. Bismillah, saya boleh menjawab? Ya, silahkan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Mas. Mas Arya, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Yang saya tanggap di sini, berbicara menjuru persoalan pasar eksklusif ya. Seperti yang saya katakan tadi, dalam menjalankan bisnis, ada dasar falsafanya. Kalau dalam falsafanya, manajemen yang pernah saya pelajari dulu. Jadi, kita mau menciptakan pasar, atau mengikuti pasar? Nah, kalau mengikuti pasar ini kan, kecenderungan, ini salah satu strategi awal yang biasanya dipakai oleh teman-teman, atau kita yang pemula, yang istilah yang cari aman ya. It's okay, itu enggak masalah. Tapi, ada juga yang dia memilih jalan, memulai bisnis, atau enggak membentuk bisnisnya itu, orientasinya untuk menciptakan pasar. Atau enggak istilahnya menggait pasar eksklusif. Contoh kayak, jual-jual jersey ya. Misalkan katakan jersey bola. Sementara kan enggak semua orang suka bola. Seperti itu. Gimana sih caranya gitu kan? Bisa enggak kita istilahnya menjalankan itu kan? Ya bisa-bisa saja. Sangat bisa sekali. Tapi yang perlu dicatat adalah effort kita untuk menciptakan pasar itu lebih besar lagi daripada kita istilahnya mengikuti pasar. Jadi meng-create pasar baru di segmen-segmen yang sifatnya eksklusif itu, kita harus betul-betul bisa menganalisis bagaimana tipologi konsumen atau target kita. Jadi kalau kita asal-asalan jual pun misalkan di barang-barang tertentu, apalagi barang-barang produk-produk yang sifatnya itu menyentuh di wilayah segmen eksklusif itu rawan sekali kalau kita enggak punya manuver-manuver marketing yang gitu. Nah sebelum kita istilahnya memakai fitur-fitur atau manuver marketing yang pas, kita harus pahami betul tipologi konsumen kita. Misalkan nih, contoh kayak barang-barang eksklusif itu kayak misalkan apa ya, selain jersey, misalkan Nike lah katakanlah Nike, kan enggak semua orang juga suka Nike ya, enggak semua orang loh ya. Sebenarnya setiap produk ataupun jasa itu juga tidak semuanya itu orang suka sebenarnya. Pasti ada segmen-segmennya sendiri. Nah tantangannya adalah bagaimana kita bisa menggait customer-customer baru eksklusif yang awalnya semuanya itu menjadi getih lagi. Nah, kalau dalam bisnis itu, di era sekarang tentunya, itu tidak hanya kita pandai menciptakan produk maupun jasa. Kita harus pandai bagaimana ilmu branding itu sendiri. Nah, ilmu branding itu kalau diibaratkan, kita itu punya bola nih. kita lempar, bola itu pantulan dari tembok itu melahirkan persepsi, atau enggak bahasa yang familiar ada brand. Brand itu menciptakan persepsi. Jadi, dengan kita punya effort membranding dan itu menciptakan brand terhadap bisnis kita, ini harapannya adalah kita bisa mengekspansi pasar kita. Jadi, di barang-barang yang sifatnya eksklusif itu, kita mau menciptakan pasar, tentu effort yang paling penting adalah di era sekarang kita harus pandai membranding produk kita. Produk maupun jasa kita. Kalau kita cuma sekedar jualan, ya semua orang bisa. Semua orang bisa jadi penjual, tapi enggak semua orang jago jualan. Terus, yang kedua pertanyaannya? Pertanyaan yang kedua? Halo Kak Arya, boleh diulang lagi pertanyaan yang kedua? Itu, bagaimana kita bisa meyakinkan? Oh ya, meyakinkan. Mas Harta ini, meyakinkan itu. Meyakinkan bahwa produk kita itu layak dan pantas gitu kan, untuk mereka beli gitu. Makanya dalam bisnis itu, perumusannya sangat luar biasa ya, ribetnya. Kompleks sekali ya. Jadi, ada istilahnya divisi ya. Kalau dalam struktur organisasi dalam sebuah perusahaan itu, ada divisi marketing, ada divisi selling. Nah, seorang pebisnis juga harus punya skill marketing dan selling. Itu harus punya. Dan branding. Di era sekarang ada tambahan branding. Jadi, tiga hal itu yang enggak bisa lepas. Orang marketing itu sifatnya untuk memperluas segmen pasar dan meyakinkan bahwa produk kita itu layak. Dengan cara apa? Banyak hal. Dengan cara kita memberikan pemahaman mengenai produk-produk kita itu dari sisi kualitas misalkan. Contoh misalkan, Samen jual-jual jersey atau enggak sepatu bola. Samen bisa memberikan kempen terhadap segmen pasar yang Mas Arya targetkan dengan beberapa kempen misalkan bahwa kualitas yang Samen tawarkan itu sangat luar biasa, standarnya bagus. Dia diproses dari tangan-tangan orang yang memang profesional di bidang itu pengadaan barang, kemudian harganya misalkan terjangkau. Jadi, ibarat kata gini, kalau saya analogikan, pasti teman-teman di sini pasti pernah pacaran ya. Pasti pendekatan pertama kita, first impression kita terhadap target kita, misalkan cowok ataupun cewek kita, pasti awal first impression kita, sorry, pertama kita ketemu kan, enggak mau dong first impression dari kita ketemu sama pasangan yang kita idamkan, misalkan, itu apa namanya, jelek, untuk meyakinkan bahwa saya layak untuk menjadi pasangan Anda. Misalkan pertama kali ketemuan, diajak nongkrong ke kafe, pakai dandanan yang bagus atau apa. Itu usaha atau effort yang kita sebut dengan branding untuk menciptakan persepsi bahwa persepsi itu nanti akan melahirkan sebuah trust rate. Keyakinan bahwa produk atau enggak, produk yang kita jual ini layak memang, betul-betul layak dan sesuai dengan kebetulan. Jadi, kita enggak hanya istilahnya bikin produk, mencrate produk, apalagi kita orientasinya adalah internal to external, artinya menciptakan pasar. Jadi, branding itu nomor satu. Jadi, bisa, yang pertama kita bisa menciptakan pasar, tapi dengan catatan effort kita jelas lebih besar daripada kita mencintai pasar. Yang kedua, artinya kan menciptakan pasar itu kan kita hasil dari inovasi kita kan. Jadi, yang awalnya enggak ada, jadi ada. Jelas kan babat ulang lagi. Jadi, enggak gampang, tapi bisa. Jelas mencintakan proses yang cukup panjang. Dan perlu rumusan-rumusan strategi marketing di situ. Terus, yang kedua tadi, sudah saya jawab, bagaimana meyakinkan, ya salah satunya dengan banyak usaha kita untuk membranding produk kita, biar kita menemukan pelanjuan yang trusted terhadap produk yang kita jual. Seperti itu sih. Ya, mungkin dari Kak Arya ada feedback, Kak? Sudah, sudah cukup. Itu sudah menjelaskan semuanya. Terima kasih, Mas Faris, atas penjelasannya. Siap, Mas Arya. Siap. Ya, mungkin juga aku ini ya, Kak. Berarti mengambil kesimpulan bahwasannya kita itu berpotensi untuk menciptakan pasar. Tamu tergantung dari teknik marketing juga, branding, dan yang lain-lainnya. Seperti itu ya, Kak. Nah, ini juga sudah ada dua penanya. Mungkin kita persilahkan kepada Kak Rahayu Nintang untuk bertanya. Iya, terima kasih, Moderator. Selamat sore, Mas Faris. Mohon maaf sebelumnya, saya lagi ada di jalan. Jadi, pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih kepada Mas Faris. Karena kan Mas Faris ini masih muda gitu ya. Terus habis itu sudah memulai bisnis. Dan bisnisnya sudah tergolong sukses nih. Nah, bagaimana cara Mas Faris mengatur, mengelola keuangan ini? Keuangan dari bisnisnya. Karena kan ketika kita memulai bisnis, itu pasti kan kita ada modal yang harus dikeluarkan. Nah, ketika awal-awal merintis usaha ini kan nggak mungkin kan kita langsung bisa balik modal gitu kan. Nah, yang diharapkan dari seorang pebisnis kan adalah untuk bukan hanya balik modal gitu. Tapi kita mengharapkan bisa lebih dari modal yang kita keluarkan gitu kan. Nah, itu bagaimana cara Mas Faris konsisten dalam mengatur pengelolaan keuangan gitu. Karena biasanya nih, kalau pebisnis muda ya, apalagi mahasiswa-mahasiswa seperti saya nih, kalau misalnya bisnis terus terus gitu, lagi rame-ramenya nih, kadang keuangnya suka kepakai untuk perluan pribadi, untuk entah itu untuk apa namanya, hal-hal yang perlu dan bahkan hal-hal yang tidak perlu gitu. Nah, itu bagaimana Mas Faris? Terima kasih. Ya, mungkin bisa langsung dijawab Mas Faris. Ya, terima kasih Mbak Sri Kandi ya. Mas Sri Kandi, entah Ayu ini lintang, lintang nggak bener ya? Terima kasih banyak, masih menyempatkan diri untuk join ya. Di acara diskusi ini, dan pertanyaan bagus sekali. Dan memang benar, jujur, saya juga pernah mengalami di fase itu juga. Jadi, namanya proses ya, sebelum saya jawab juga namanya proses ya, saya juga pribadi juga pernah mengalami hal demikian, karena kencadungan kalau usia-usia yang masih belum matang, itu kan kayak lebih mengedepankan ego ya. Kadang, dalam manajerial keuangan itu, kadang kita suka mencampur dan diaduk. Sebenarnya, nggak ada masalah sih, mencampur uang bisnis dan uang pribadi itu. Asalkan nggak diaduk, kalau bahasanya teman-temannya, cuman seperti itu. Jadi, biasanya kalau toko-toko kelontong orang-orang Jawa itu, kebanyakan kayak gitu ya. Jadi, uang pribadi, uang-uang itu dijadikan satu, kayak gitu-gitu. Jadi, gimana sih mas, cara meminasi keuangan? Tentu, satu, kalau dalam bisnis itu biar sustainable, memang yang pertama adalah yang nggak kalah fundamental adalah persoalan bagaimana kita pandai mengelola atau mengatur keuangan. Jadi, misalkan nih, bisnis kita, awal pasti kita mengeluarkan modal. Tentu ada istilahnya, bagaimana sih cara kita untuk BEP misalkan, the given point misalnya. Itu ada perhitungan-perhitungan yang perinci ya, dari sekian banyak fixed cost, fixed cost itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dan itu pasti, dan ada itu variable cost. Nah, biasanya strateginya, teman-teman bisnis itu mengatur keuangannya itu adalah variable cost. Jadi, variable cost itu pembiayaan dalam bisnis kita yang bisa dimainkan. Tapi memproyeksikan margin kita gede, tapi kita menekan produksi. Nah, itu bisa dengan cara kita mengatur variable cost itu dalam bisnis. Kayak gitu, itu salah satunya. Sehingga, memang prinsip dasar orang bisnis kan menekan sekecil-kecilnya biaya produksi dan margin segede-gedenya. Kan gitu kan, kalau dalam pandang ilmu apa namanya bisnis yang konvensional. Nah, strateginya biasanya untuk mengatur keuangan seperti itu. Jadi, ada beberapa fixed cost yang ini nggak bisa dikutik nih. Dan variable cost ini yang bisa dikutik, yang bisa di intervensi lah, yang bisa kita olah, kita atur sedemikian. Jadi, biasanya salah satu trik ini adalah kita memainkan dari variable cost. Tentu, itu nggak semudah yang kita bayangkan seperti yang saya jelaskan ya. Tentu ada effort-effort yang lain, ada beberapa rumusan yang lain. Salah satunya mungkin dari segi HPP, harga pokok produksi, misalkan, yang seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian, ada lagi dari apa ya, setelahnya prinsip hidup sih. Tentu. Nah, ini nggak kalah penting. Biasanya kalau pebisnis muda itu kan butuh pengakuan ya. Jadi, ini loh aku, bisnis udah mulai awal, udah mulai, kamu langsung sukses bisa dari dia beli-beli barang-barang yang nggak kurang-kurang apa istilahnya? Kurang valuable lah. Itu juga mempengaruhi juga sih. Dulu saya juga pernah kayak gitu, namanya masih muda ya, masih awal-awal merendis bisnis ya. Wah, udah kelihatan cuan nih, sedikit-sedikit beli ini, sedikit-sedikit ini gitu. Tapi, balik lagi, nggak ada salahnya juga sih, asalkan ada orientasi, ada tujuh. Nah, yang terpenting dalam mengolah keuangan bisnis itu, kita harus bisa memetakan keuangannya itu bagaimana, kemudian sumber dananya itu dari mana. Logiknya aja, dalam bisnis, kalau cash flow-nya bagus, artinya sumber dananya juga bagus ya, sumber dana pendapatan dari bisnis kita bagus, misalnya nggak langsung, ini juga akan istilahnya membantu stabilitas keuangan atau nggak finansial dari sebuah bisnis itu sendiri. misalkan, makanya setiap divisi dalam sebuah bisnis itu saling keterikatan, keterkaitan juga. Jadi, bagaimana fungsi dari marketing, bagaimana selling itu berpengaruh terhadap stabilitas finansial keuangan, terus bagaimana manajemen keuangan ini bisa mengatur bagaimana ini penting, ini nggak penting, itu harus bener-bener, pos-pos anggarannya harus bener-bener jelas. Kayak gitu. Jadi, platform-platformnya, batasan-batasan apa yang boleh dikeluari, kemudian, intinya, itu semua terangkung dalam peranian. Halo, Mas Waris. Suaranya terputus, Mas. Tangan bisnis. Itu semua terangkung. Oh, terputus. Udah, udah kasih? Iya, sekarang udah jelas. Udah jelas. Jadi, tricky yang seperti yang saya katakan tadi, kalau di wilayah produksi, yang pengalaman saya itu di wilayah produksi adalah menekan produksi itu tadi dengan pemilihan supplier yang tadi, yang saya jelaskan. Suppliernya bagus, kualitasnya bagus, tapi harganya terjangkau, sesuai dengan proyeksi atau nggak bisnis plan yang sudah kita bentuk, itu juga akan sangat membantu keadaan keuangan bisnis kita. Kemudian, di divisi marketing pun sama demikian. Kita harus ada target nih, big event point, itu harus ada target quantity yang itu di breakdown dari proyeksi margin yang kita harapkan. Jadi, bagaimana caranya quantity itu bisa nyampe? makanya ada istilahnya strategi-strategi bisnis yang perlu kita canangkan juga dalam bisnis kita. Jadi, kalau ngatur keuangan memang nggak gampang sih, mbak. Apalagi ke bisnis-bisnis muda yang itu egonya juga fluktuatif, ya naik turun. Tapi, balik lagi ke visi-visi dalam kita mendirikan sebuah usaha dan juga mindset, yang kedua itu mindset, mindset kita harus benar-benar mateng nih dalam jalan-jalan bisnis. Yang ketiga adalah harus punya perencanaan-perencanaan keuangan yang kapan sih kita harus boleh mengeluarkan uang ini untuk ekspansi ataupun apa atau melakukan hal-hal yang misalkan dolar bisnis. Ya, misalkan kayak owner kadang pakai uang hasil bisnis itu untuk beli sesuatu ibarat kata buat self-reward ya nggak masalah asalkan asalkan apa ya ada ada pertanggung jawabannya juga gitu. Contoh ya, kalau saya pribadi saya pernah beli itu self-reward ya di brand-brand tertentu ya tapi dengan saya beli itu selain saya senang saya juga mempelajari dari sisi brand yang saya beli itu jadi apa istilahnya ya kita nggak hanya super belilah istilahnya tapi juga harus dapat juga atau nggak dapat ilmunya atau apa gitu tapi intinya yang tadi memang sangat harus hati-hati untuk mengatur uangannya dan nggak boncas sisi lain mungkin itu ya terima kasih Mas Faris nah saya tanyakan ke Mbak Lintang apakah ada feedback ya terima kasih Mas Faris atas penjelasannya memang benar ya Mas Cia terkait pengelolaan keuangan ini memang kita harus memiliki sumber dana yang jelas gitu nah feedback saya mungkin apa namanya terkait apa pengaturan sumber dana terkait pengaturan sumber dana itu kira-kira nih caranya cara apa ya cara Mas Faris untuk untuk segera balik modal itu gimana Mas ataukah ada tips and tricks tertentu nih biar supaya kita cepat balik modal dalam menjalankan bisnis atau Mas Faris hanya apa istilahnya pembagian oh sekian persen untuk ini gitu karena kan apa bisnis yang Mas Faris jalankan itu kali juga ini apa juga ada karyawannya nah itu kan jadi pembagiannya cukup agak ini nih agak susah itu gimana Mas tips and tricknya gitu terima kasih ya terima kasih Kak Yulintang sekarang apa ya ganti lagi ya namanya tapi tetap ya ya terima kasih baiknya bagus sekali jadi tip dan trick saya itu yang pertama adalah untuk BEP kita harus bikin target yang realistis yang realistis itu artinya gini misalkan kita katakan modal katakan 50 juta nih dengan proyeksi margin kita per produk yang kita punya katakan 10 juta jadi perhitungan perhitungan yang realistis itu satu tidak memberatkan kita sebagai owner dan juga tim manager maupun tim yang lain yang ada di bawah kita yang kedua dengan adanya target target yang realistis itu akan membantu apa istilahnya mau kemana nih arah kita untuk target itu kalau misalkan kita bikin bisnis dan tidak ada targeting ya saya rasa juga bahaya juga artinya harus ada parameter harus ada rujukan jual per hari ini sekian item berapa atau enggak klien misalkan kalau di bidang jasa kita harus dapat klien di dalam satu bulan ini sekian itu biasanya di bidang dari tadi fixed cost dan variable cost yang kita punya kita hitung total misalkan kita kontrak nih katakan kita kontrak tempat misalkan kalau kita kayak saya ini di business coffee shop kira-kira kita kita mau menyusun BEP itu mau lebih cepat apa lebih agak slow kalau lebih cepat kita BEP secara otomatis tekanan dan pressure kita untuk mencapai target itu lebih gede kalau misalkan kita itu enggak terlalu buru-buru ya itu agak agak istilahnya agak meringankan meringankan juga jadi kita bisa memikirkan hal-hal yang esensi yang lain yang apa yang krusial yang lain sehingga tidak mengganggu fokus kita jadi triknya kalau saya gitu sih jadi harus benar-benar menyusun target yang realistis enggak bisa contoh kecil gini deh gampangnya misalkan kita itu brand baru yang lagi babatnya yang lagi babat nama setelahnya kemudian volume tempat kita misalkan kita punya position dengan luas enam kali tiga misalkan terus kita enggak ada instrumentik kalau tahu kita bikin target pokoknya per hari harus menjual dua ratus item sementara kuota yang yang nampung volume tempat itu hanya untuk dua saya rasa itu kan salah satu contoh target yang enggak realistis untuk mencapai pada BIP atau enggak berkifan kecuali kalau misalkan dia punya instrumen fitur misalkan dia berafiliasi dengan gojek ataupun apa tapi meskipun kita punya instrumen atau enggak fitur-fitur tambahan yang sifatnya itu membantu penjualan atau selling ada juga syarat yang lebih-lebih serem lagi kita harus pandai nge-branding lagi bagaimana traffic penjualan kita itu lebih kencang sehingga BP itu nyantai jadi kalau kita pakai parameter target yang enggak rasional akhirnya kelabakan sendiri founder tim dan sebagainya makanya bikin target yang rasional yang bisa menyesuaikan dengan kondisi kondisi seberdaya manusia kondisi seberdaya atau enggak faktor produksi yang kita miliki juga ya mungkin dari Kak Lintang ada feedback lagi Kak ya terima kasih Mas Maris jadi saya semakin yakin untuk memulai bisnis saya kembali dengan pengaturan keuangan yang sudah disampaikan sama Mas Maris terima kasih Mas Maris sama-sama Mbak Ayu ya mungkin dari teman-teman semuanya juga ada yang bertanya lagi ya mungkin dari saya dulu ya Mas Maris ini dari tadi saya ingin bertanya kalau boleh tahu mas ini bisnis mas ini individual atau sama teman-teman yang lainnya mas ya mungkin ini sedikit cerita awal saya dulu di Wynn kita itu sebenarnya gini kalau untuk founder saya pure dan founder ada beberapa orang tapi kita sama dari Wynn kita itu dulu sahabat ada empat orang dulu sahabat terus kita sama-sama aktif di organisasi di komunitas juga anak band juga dulu ceritanya ya tahulah kalau anak organisasi atau gak aktivis dan juga ngepun itu kan dengan kebanyakan kalau mahasiswa itu mengalami disorientasi kebanyakan gak tahu kalau anak-anaknya sekarang tapi ini pengalaman pribadi jadi kayak dulu ini mau kerja apa ya mau kerja kantoran dengan kayak kita yang suka hal-hal yang gak suka diatur atau gak apa itu gak cocok jadi dulu setelah lulus tapi kalau ngomong background saya berwirausaha itu sudah ada sih dulu karena ibu ibu saya di desa selain makanan-makanan model keripik keripik-keripik kayak gitu jadi diantarin ke pasar ngempel jadi ibu sering ngasih stimulus kayak gini jadi meskipun kamu itu nanti punya pekerjaan tetap jangan sampai gengsi untuk melakukan hal-hal lain apalagi demi keluarga nah itu yang poin yang saya bisa tangkap dari pelajaran dari ibu saya pribadi jadi waktu itu siap subuh setelah sholat jamaah bareng gitu suruh ya awal namanya anak muda ya apalagi udah biasa di kota ya gengsi ya bayangin kayak apa ya kayak apa ya istilahnya peye gitu terus ngemper tapi dari situ akhirnya belajar banyak hal sih mental kemudian kok ternyata kita harus apalagi cowok apalagi cowok yang bakal jadi apa yang selain kasih punya tanggung jawab yang lebih gede lah nanti di masa depan gitu gak boleh gengsi gitu itu yang memberikan setemuan saya untuk nah ini aku harus buka usaha nih gitu sama temen-temen di satu bank dan juga aktivis di kampus sejarah dulu mungkin apa ya kita juga ngerasa pede juga ya karena setiap kali kita nongkong atau apa itu sering di chat sama adik-adik diajak diskusi atau apa terus saya mikir daripada saya ngeramain tempat orang ya mending ngeramain tempat sendiri atau gak bikin sendiri gitu loh karena saya juga aktif di beberapa komunitas kajian filsafat kemudian ada juga kore juga komunitas regenerasi pemikiran ekonomi karena di UIN kan memang kultur-kultur bodaya komunitas itu kan sampai kini kan luar biasa pertama untuk pengembangan akademisi jadi sering kayak gitu terus saya mikir daripada ngamain tempat orang kan mending buka sendiri kayak gitu buka sendiri waktu itu perjalanannya saya itu awal model itu 35 sementara basically saya gak punya skill untuk untuk bikin kopi nih tapi beberapa founder teman-teman saya itu yang satu pemberakan tapi itu ada yang pernah punya pengalaman di coffee shop di beberapa coffee shop yang ada di Jember nah kebetulan waktu itu tahun 2017 akhir ya itu saya kan baru pulang dari Pare ini dari Pare Kediri nah di Pare Kediri juga kan karena di Pare itu kan desa bisa dikatakan SMS ya kalau katanya orang Madura itu sok-masok itu tapi banyak banget coffee shop jadi orang-orang Jakarta teman-teman Jakarta yang sedang punya pendidikan Bahasa Inggris di Pare itu ngajakin ayo mau di coffee gini akhirnya flashback nih aku oh iya dulu aku punya habit juga sama anak-anak ngopi-ngopi di kedai kopi yang benar-benar dia pakai kopi gitu yaudah akhirnya pulang dari Pare udah terbiasa gitu ya itu kejadiannya kita memberanikan din untuk bikin coffee shop kedai kopi namanya titik balik coffee shop modalnya dari saya pribadi dan didukung penuh dengan teman-teman karena prinsip saya gini saya terinspirasi dari Dr. Martin tau gak brand Dr. Martin bisa tau ya brand sepatu Dr. Martin yang harganya bisa jutaan itu jadi brand Dr. Martin itu cara membangun super teamnya itu kayak tidak ada bukan tidak ada kelas ya jadi rasa kepemilikan terhadap usaha itu luar biasa sama dengan saya ketika menerapkan bisnis di titik balik meskipun saya owner saya tidak pernah mempunyai ini saya bos atau apa yang terpenting adalah bagaimana kita menciptakan rasa kepemilikan bersama artinya saya pun sebagai anak juga kerja juga disini mungkin yang adalah divisi kita mereka juga bisa apa-apa pun sama sebaliknya jadi kalau Dr. Martin itu menariknya ketika proses rekrutmen mereka itu kursinya bagaimana nanti karyawan itu bisa memiliki rasa kepemilikan yang luar biasa terhadap brand jadi mereka rekrutmennya itu rata-rata adalah orang-orang yang punya strong connecting terhadap brand Martin itu Dr. Martin ibarat kata gambarnya mereka itu fans-fansnya Dr. Martin jadi dijadikan karyawan tujuannya adalah message dari brand itu bisa sampai ke konsumen secara meluas dan itu secara masif dan poin yang paling bisa diambil dari strateginya Dr. Martin itu biar karyawan-karyawan itu benar-benar punya rasa kememilikan yang lebih tinggi daripada karyawan-karyawan yang rekrutmennya itu hanya sebatas yaudah siapa yang teknisnya bagus dia teknisnya bagus terus dia punya background pendidikan yang bagus yaudah kebanyakan yang perusahaan kayak gitu tapi Dr. Martin punya cara pandangan lain untuk menciptakan organisasi perusahaan yang luar biasa seperti itu nah itu juga saya belajar dari Dr. Martin salah satunya bagian hati kebalik mendirikan sebuah super team yang luar biasa yang memiliki loyalitas dan loyalitas yang luar biasa itu penting sekali iya Mas Waris nah aku juga mau nanya nih kan sekarang kan banyak juga usaha-usaha yang didirikan sama teman-teman gitu kayak mereka itu berkelompok karena atas dasar apa teman akrab gitu loh Mas jadi mereka bekerja sama untuk mendirikan suatu bisnis nah pertanyaanku itu perlu gak sih dalam pendirian suatu bisnis itu ada perjanjian kan takutnya nanti di tengah jalan ada masalah atau kayak gitu Mas penting sekali sih apalagi ini kan teman-teman hukum pasti lebih lebih paham juga ya masalah apa namanya perjanjian-perjanjian seperti itu dengan dengan adanya perjanjian itu kan sebenarnya tujuannya untuk memprotek atau enggak istilahnya sebagai salah satu langkah preventif ya ketika misalkan ada sesuatu hal yang gak diinginkan terjadi dengan adanya apa hitam di atas putih itu juga istilahnya punya lisensi atau enggak punya perlindungan hukum takutnya kan ada salah satu yang dilidikan atau apa meskipun itu teman dekat ya teman akrab karena kalau teman dekat teman akrab kalau udah ketemu bisnis dan ketemu duit itu kebanyakan ya waste kebanyakan lah ya kebanyakan seperti itu penting banget sangat penting sangat krusial sekali mungkin mungkin ada lagi pertanyaan ya kalau dari aku cukup kak mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi ini karena dua termin ya kak jadi termin pertama udah ada tiga penanya sekarang kita ke termin yang kedua untuk yang mau bertanya silahkan teman-teman silahkan tanya sharing-sharing nah ini ada satu ya silahkan kak Nabila ya mas terima kasih atas waktunya sebenarnya saya ingin bertanyakan gini ketika kita memulai sebuah bisnis kan kerap itu mas menemukan bisnis-bisnis yang hampir sama gitu ya nah ketika hampir sama kan kita tuh lebih banyak pesaingnya ya mas lantas upaya yang tepat itu untuk menonjolkan bisnis kita tuh gimana ya mas karena kan pembisnis yang pemula biasanya kurang memiliki ilmu gitu mas dalam untuk menonjolkan produk-produk yang mereka jual gitu terima kasih mas ya siap bagus sekali juga pertanyaannya jadi kalau awal-awal mulai bisnis itu kadang nah itu juga nyaman dengan problematika yang ada di lapang ya terutama bagi teman-teman yang memulai bisnis ini mau bisnis apa ya udah nemu nih idenya mau eksekusi aduh kan udah banyak nih kayak gini udah bisnisnya serupa dan sebagainya gitu kan gitu jadi memang tidak mudah ya di era sekarang gitu kalau mungkin orang-orang dulu ketika ngasih ngasih motivasi ke kita atau enggak orang-orang sukses zaman dulu kan Pak gimana sih caranya kok bisa sukses aku bingung aku bingung pendowani kalau cuman gitu ya udah kita pendowani kita memodal berani nekat tapi di era sekarang itu tidak semudah yang kita bayangkan tidak hanya bermodal kita berani aja tapi ada beberapa yang itu terakurasi perhitungan-perhitungan manajemen dan lain sebagainya itu harus ada kemudian strategi apa nah berbicara bisnis itu juga pasti ada sesuatu yang kita jual secara definisi definisi dari bisnis itu kan producen yang menciptakan producen yang menciptakan produk sama penjasa sementara produk jasa di sekeliling jasa itu udah banyak banget udah crowded langkanya apa nah tips yang dari saya ini saya juga dapet tips juga dari salah satu pakar branding 52 tahun jadi kesalahan orang-orang sekarang itu memulai bisnis itu adalah mulai dari produk karena kalau orang mulai dari produk itu kebanyakan ya seperti kita katakan tadi yang seperti Nabila juga pertanyakan sekarang ini apa sih yang gak ada mau jual kopi udah ratusan gerai yang buka gitu kan apa mau jual perhitung juga banyak pasti gak ada yang gak banyak sekarang hampir semua komplit banyak sekali artinya pasar kompetitor ini udah bener-bener luar biasa banget persaingan jadi tipsnya adalah kita harus menciptakan value creation produk kita itu harus punya nilai harus punya nilai karena dengan adanya value creation ini ini akan menciptakan kompetitif advantage setelahnya apa sih mas atau gak gini segampangnya kita harus berani apa ya menciptakan produk-produk baru atau bahkan yang sebelumnya gak ada harus ada jadi kita harus biasanya kalau orang-orang bisnis itu pakai strategi diferensiasi produk kasusnya itu sama dengan saya yang alami dulu sebelum titik balik itu pindah di di daerah Ruko Perumahan Istana Kaliwates Residen saya dulu awal bisnis membesarkan nama titik balik itu di res area jubung ada yang tahu gak res area jubung res area jubung itu kalau jaman tahun sebelum tidar sekarang serame ini ya daerah tidar itu banyak gede-gede kopi coffee shop dan sebagainya dulu banyak juga anak-anak unik poltek juga kopinya di daerah res area jubung jadi kampus Uwin itu ada jalan terus lurus ke barat sebelum kiri jalan itu ada jati-jati yang banyak gede-gede kopi nah dulu balik disitu ibarat kata kita masuk di marketplace yang udah kebentuk nih tipologinya karakteristiknya artinya gede-gede kopi yang ada disitu itu dari 60 gerai di res area jubung itu mayoritas jual kopi jual apa ya barangnya sama semuanya persis semua satu sisi uang saya waktu itu modal sekitar berapa ya kalau gak salah nih ya 35 juta itu cukup buat motor aja sama beli beberapa kursi-kursi gitu dan dari situ akhirnya saya berpikir bagaimana ya caranya ini niat saya untuk membuka bisnis ini udah tekat udah bulat nih harus nih jadi dengan adanya uang 35 bagaimana caranya aku harus meng-create bisnis itu bener-bener relate bener-bener terjadi gitu yaudah sampai ban-ban bekas itu saya ingat betul dulu ban-ban bekas itu aku beli cuma 25 ribu terus palet-palet bekas itu yang harganya 2.500 jadiin kursi sampai kayak gitu perjuangannya dan setelah udah kita running ya dan pada waktu itu memang secara personal branding saya pribadi dengan beberapa founder itu kuat selainnya di kampus UIN ya sorry itu sih maksudnya bukan sombong artinya gini wajar sih kalau misalkan saya mungkin dikenal di kalangan teman-teman UIN karena basic saya kan diaktifis saya juga pernah di BEM itu bonus ya sebenarnya dikenal itu sebenarnya bonus nah dari situ juga menjadi salah satu pertimbangan matang saya pada waktu itu oh iya kan saya juga banyak yang kenal ke saya kalau misalkan saya buka bisnis pasti banyak nih yang datang nah setelah benar-benar saya terapkan disitu sorry saya canangkan habis disitu ternyata gak tentu juga jadi ekspektasi saya saya ketika buka banyak orang-orang yang badat datang kesini teman-teman saya yang support dan lain sebagain yang datang kesini ternyata gak semudah itu terus melihat kompetitor juga ini barangnya sama semua sama gimana ya nah ini saya mencoba untuk menganalisis diferensiasi produk nah berbicara produk itu kan tidak hanya produk fisik fisik apa ya kayak minuman aja tapi bisa jadi bentuknya dari pelayanan fasilitas gitu nah waktu itu saya nekat kondisi keuangan pada waktu itu ya masih under 100 lah per hari itu dapat di bawah 100 tapi itu gak kemudian menjadi saya untuk untuk menyerah itu menjadi trigger menjadi semangat saya dengan teman-teman apa yang perlu kita benar kita ini pemain baru masa kita jualnya sama gak dapat gak dapat tempat makanya kita pakai terapkan diferensiasi produk pertama dari segi pelayanan dan juga kualitas juga pada waktu itu pelayanan juga fasilitas yang lain pakai wifi 10 MBBS 20 MBBS di room di titik balik udah pakai 50 MBBS wifi ID pada waktu itu jadi gebrakan-gebrakan yang baru itu yang membawa angin segar kemudian yang lain pakai kopi saset titik balik pada waktu udah berani pakai manual brewing pakai diolah pakai dengan treatment khusus oleh tangan-tangan ahli kayak barista dan equipmentnya juga pakai equipment khusus itu kan juga termasuk bagian dari diferensiasi produk jadi dari campaign-campaign itu dari apa ya hal-hal yang saya istikamakan itu dengan teman-teman akhirnya membuahkan hasil jadi ibarat kata kalau kita melihat dari sisi atas misalkan kalau ada satu orang yang mencolok pasti itu akan menjadi pusat perhatian nah itu salah satu strategi analognya jadi coba terapkan diferensiasi produk terutama di era sekarang balik lagi itu bergeser jadi kita gak bisa cuma bikin produk enak produk ini gak bisa jadi ada value creation yang perlu kita injeksikan ke bisnis kita atau produk kita karena dengan adanya value creation itu atau nilai lebih daripada brand-brand yang lain produk-produk lain itu akan menghasilkan competitive advantage artinya apa nilai lebih dari kompetisi-kompetisi kita seperti yang saya terapkan waktu dulu ya jadi saya nanya ke beberapa konsumen sampai ada yang itu sudah menjadi customer base di beberapa kedai kopi yang di sana itu mas kok kamu jadi pindah nongkrong ke sini waktu itu udah akrab sih jadi terang-terangan kita nanya mas mbak kok mau mau pdtb kok tiba-tiba bergeser dulu kan denger-tenger suka nongkrong di tempat ini brand ini ya soalnya dtb kayak wifi-nya lebih kenceng produknya lebih enak jadi itu salah satu tadi kasus yang bisa kita terapkan sih saya berani ngomong kayak gini karena memang saya berani apa ya pernah melakukan hal itu jadi diferensiasi produk jangan lupa inject value creation dengan adanya value creation nilai lebih yang kita bentuk dalam bisnis kita itu akan melahirkan sebuah apa namanya competitive advantage jadi nilai lebih atau keunggulan yang hanya dibeli oleh kita kayak gitu ya baik terima kasih mas Faris gimana mbak Nabila apakah ada feedback cukup terima kasih mas ya sama-sama ya terima kasih mungkin dari teman-teman yang lainnya ada yang ingin bertanya ya mungkin apabila tidak ada yang ingin bertanya mungkin saya si tanya jawab saya cukupkan ya acara selanjutnya yakni penyerahan cindera mata secara simbolis kepada pemateri mungkin operator dimohon untuk menampilkan slide-nya oh iya mas Faris ini boleh stop share dulu mas oh iya siap-siap siap-siap oke ya mungkin sambil menunggu operator menampilkan cindera mata ya mas ya mungkin bisa ini mas apa istilahnya mempromosikan dari mempromosikan apa titik balik kemudian juga apa breakit ya mas ya kalau gak salah tokonya ya maaf yaudah ini karena apa namanya sudah ter ya terlihat ya mas ya cindera matanya mungkin dengan ini kami serahkan cindera mata secara simbolis kepada mas Faris sebagai wujud apresiasi kami atas kesediaan mas Faris menyempatkan waktu luang untuk berdiskusi dengan kami mohon diterima mas Faris masih kemudian mas saya terima dengan senang hati terima kasih kepada teman-teman dan mohon maaf kalau kurang maksimal semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman bagi saya juga pribadi sekali lagi saya maaf kepada Nabila juga dan juga Panitia misalkan ada beberapa komunikasi yang terkadang deal ya karena saya juga sibuk juga tapi alhamdulillah acara yang diadakan oleh kawan-kawan FK2H ini bisa berjalan dengan lancar sekali lagi saya terima kasih banyak saya juga sebagai pembelajar juga mungkin ada materi apa yang saya sampaikan tadi kurang berkenan kurang tepat silahkan bisa koreksi juga atau enggak misalkan pengen sharing-sharing apapun itu enggak hanya bisnis bisa datang langsung ke titik balik karena saya juga stay disini terus standby disini terus jangan sungkan-sungkan kalau ketemu saya di jalan atau di mana bisa apa juga biar nyambung silah kurangnya untuk Instagram biar nambah saudara bisa follow Faris pakai ZD nanti saya follow back juga bisa sharing-sharing terima kasih sekali lagi terima kasih banyak Mas Faris selanjutnya kita masuk ke sesi foto bersama atau dokumentasi mungkin bagi teman-teman sekalian bisa mempersiapkan postel terbaik dari postel terbaik masing-masing ini ada satu slide sebelum saya mulai mungkin teman-teman bisa on cam terlebih dahulu gaya apa nih gaya bebas ya gaya bebas Mas Faris saya tanyakan pada operator apakah sudah siap operator sangat siap itu operatornya moderator ya baik terima kasih ya persiapan pose ya ini satu dua tiga oke makasih semuanya ya kami ucapkan terima kasih kepada Mas Faris yang telah membuatkan hadir yang kami ucapkan hadir pada kegiatan hari ini semoga ilmu dan cerita-cerita yang Mas Faris sampaikan mendapat bermanfaat bagi kita semua amin ya tanpa mengurangi rasa hormat mungkin Mas Faris diperkenankan untuk meninggalkan Rumso seperti itu ya siap terima kasih banyak oh iya tambahan juga terima kasih